Kamar dagang Indonesia kini menjadi sorotan buntut dari ditetapkannya Anidia Bakri sebagai Ketua Umum Kadin melalui Munaslu. Sementara itu Ketua Umum Kadin periode 2021-2026 Arsyat Rashid menilai pengangkatan Anidia Bakri tidak sah dan akan menempuh jalur hukum. Hanya ada satu, satu Kandin Indonesia. Kamar dagang Indonesia atau Kadin diterpah perpecahan usai muncul dualisme kepengurusan. Hal ini menyusul ditetapkannya Anidia Bakri sebagai Ketua Umum Kadin melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa. Pergantian Ketua Umum Kadin ini disebut sebagai sikap Kadin dalam menikapi dinamika yang terjadi dalam internal Kadin Indonesia. Pimpinan Munaslu Benurin Halid menyebut salah satu alasan Arsyat Rashid diganti adalah karena dianggap tidak netral dan tidak memenuhi tugasnya sebagai Ketua Umum. Ketua Umum adalah eksovisio, di dalam maupun di luar. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, itu adalah eksovisio Ketua Umum. Baik berhubungan dengan negara, berhubungan dengan organisasi manapun, itu adalah Ketua Umum melekat sebagai eksovisio. Artinya bahwa seorang Ketua Umum Kadin harus menjaga independensi daripada Kadin. Nah itu salah satu hal yang tidak dijaga dengan baik oleh Pak Arsyat. Dan itu aspirasi dari bawah tidak bisa terhindarkan untuk menggerak manusia. Di sisi lain, Arsyat Rashid yang merupakan Ketua Umum Kadin Indonesia, periode 2021-2026, menilai pengangkatan Anindya Bakri tidak sah. Sesuai dengan dasar hukum yang ada, kami menegaskan bahwa kami tidak mengakui terjadinya Munaslu di hari Sabtu lalu. Kadin Indonesia adalah lembaga independen, rumah bersama pelaku usaha dan organisasi dunia usaha. Hanya ada satu, satu Kadin Indonesia. Terkait hal ini, Menkumham Supratman Andi Agitas mengatakan bahwa itu adalah masalah internal Kadin. Andi menegaskan, pemerintah akan berpegang tungguh pada aturan dan kerentuan yang berlaku. Keputusan Presiden terkait terpilihnya Anindya Bakri sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia, hasil Munaslu akan segera diproses. Ucapkan selamat kepada hasil Munas yang telah digelar dan telah memilih pengurus dan sudah hadir formatur yang disusun. Saya berharap ini menjadi wadah untuk kita bersatu. Bersatu Padu, menjadikan Kadin sebagai satu-satunya wadah dan mitra strategis pemerintah. Dan ini bisa menjadi kebaikan buat semua rakyat Indonesia. Arshad Rasid bersama pendukungnya akan mengambil angka hukum. Arshad menyebut, saat ini Kadin dibawah ke pemimpinannya, sedang menginvestigasi untuk menelusuri latar belakang adanya Munaslu. Ia menyebut, Kadin akan memberi sanksi bagi anggota yang terlibat dalam Munaslu ini. Tim Liputan Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang Jelajah Cara Baru Mendapatkan Informasi